Intro Rahayu Para pemeriksa yang saya hormati Kita berjumpa kembali dengan Lembaga Pengkajian Pelestaran dan Pengembangan Budaya Nusantara Yayasan Rakyat Rasojo Nah para pemeriksa yang saya hormati Saat ini kita akan berbicara tentang Kita akan bincang-bincang tentang Dukun Beberapa waktu yang lalu Masyarakat kita dihebohkan Tentang isu Gossip Bahkan cenderung fitnah Bahkan memakan korban yang tidak sedikit Yaitu tentang dukun Bahkan waktu itu berjatuhan korban Karena Ada orang yang di fitnah Katanya dukun santet Dukun ini, dukun ini akan menjadi korban Nah para pemeriksa yang saya hormati Kita saat ini akan bicara tentang dukun Akan kita kupas Apa itu dukun, siapakah sang dukun itu Nah ini di Sanggar Rakyat Rasojo Ini teman-teman yang biasanya Ikut siaran Tidak bisa hadir Karena ini hujan Tapi kita juga bersyukur Karena kita kedatangan darah baru Tenaga baru Di sisi kameramen ada Mas Edwin Ini mantan kameramen ANTV Tenaga baru, darah baru untuk Biayasan Rakyat Rasojo Nah disamping saya Ini Mas Dudung Ini juga merupakan Orang jurnalistik Wartawan dari media pelopor Ini kita akan bincang-bincang Mas Dudung Apa yang biasanya Apa yang akan Mas Dudung Kita bincang-bincang tentang dukun itu apa saja Yang kira-kira Supaya nanti Masyarakat itu menjadi terserahkan Mas Dudung Silahkan Mas Dudung Berangkat ada pertanyaan-pertanyaan Iya Terima kasih kesempatannya Mbak Primo Mungkin Kita akan diskusi kecil lah Terkait Nama dukun ya Ya Sepengetahuan Saya Ini perlu dipertanyakan juga Terkait nama dukun itu Asal-sul Ada nama dukun seperti apa Jadi mohon Dijelaskan Biar kita tahu lah Kok tiba-tiba Dukun itu Muncul di Tanah Jawa ini Itu seperti apa Mungkin Sementara itu dulu Yang kita bahas Biar saya sendiri juga tahu Kok dukun itu kan melekatnya Orang yang Pinter nambani Bahasa ini Terima kasih Mas Dudung Para pemirsa yang saya hormati Kata dukun Siapakah sang dukun itu Dukun ini Merupakan asli Bahasa Jawa Sehingga di dalam Bahasa Indonesia Kosa kata bahasa Indonesia pun Sebenarnya juga gak ada Kata dukun Apalagi Bahasa Inggris Itu tidak ada Nah kata dukun Ini berasal dari Bahasa Jawa kuno Dan dukun ini Merupakan Merupakan Suatu kata Walaupun sudah Berubah Dari masa ke masa Itu tidak ada Perubahan Sementara Kalau bahasa lainnya adalah Habib Jadi dukun ini adalah sesuatu yang Dan spesialis Sehingga di dalam Kasana Kulture Jawa Di dalam kasana Budaya Jawa Ini dukun ini Bisa Sebagai contoh Memahamannya Dukun manten Berarti Berarti orang ini Spesialis Tentang manten Ada Dukun Bayi Berarti orang ini Spesialis Tentang Bayi Nah sehingga Kata dukun Ini sebenarnya Adalah kata Merupakan Profesi Profesi yang Sangat profesional Sehingga pada Waktu dulu Orang Pendapatkan Predikat Dukun Ini sesuatu yang Membanggakan Tetapi Kegara Kemarin Ada Permainan Politik Sehingga Kemarin Ada isu Dukun Santet Sehingga Banyak orang Yang jadi Korban Dia gak Tahu Apa-apa Diisukan Dipitnah Dukun Santet Tahu-tahu Dibunuh Secara Masal Bahkan Kemarin Ada yang Sampai Ngeri Orang Dibunuh Di depan Orang Banyak Hanya Karena Diisukan Di fitnah Dukun Santet Korban Berjatuhan Di sisi lain Seringkali Ketika Ada orang Gila Baru Waktu itu Kita juga Sempat Kenapa Kenapa Tahu-tahu Ada orang Gila Berkeliaran Adakah Permainan Politik Dari Oknum Oknum Tertentu Yang Mengelepaskan Orang-orang Gila Di Rumah Sakit Gila Adakah Permainan Kesana Itu yang Sampai Dini Tidak Pernah Diterusuri Oleh Polisi Tahu-tahu Berkeliaran Orang-orang Gila Waktu itu Kan Aneh Ini Dari mana Datangnya Orang Gila Terus Diisukan Dengan Dukun Santet Sehingga Orang Gila Tadi Tahu-tahu Jadi Kurban Dibunuh Mas Ngeri Pada Terjadi Padahal Dulunya Dukun Ini Merupakan Sesuatu Yang Spesialis Sesuatu Profesi Yang Profesional Yang Membanggakan Karena Tidak Semua Orang Akan Mendapatkan Predikat Julukan Dukun Ini Profesi Yang Sangat Profesional Spesialis Dukun Bayu Berarti Dia Ahli Tentang Bayi Saya Teringat Simbah Buyut Saya Simbah Buyut Saya Ini Terkenal Dukun Bayu Bahkan Sampai Detik Ini Orang Orang Di Sekitar Apa Di Desa Simbah Saya Orang Masih Mengenal Masih Mengenal Mengenal Simbah Saya Beliau Dukun Bayi Yang Kondang Bahkan Pernah Ada Orang Yang Waktu Itu Kenalan Dengan Saya Dia Tanya Nama Saya Saya Bilang Nama Saya Sutrimo Saya Cucunya Mbah Kasan Tulabi Orang Itu Langsung Ke Saya Hormat Beliau Mengatakan Saya Dulu Lebih Dari Sepuluh Tahun Tidak Punya Anak Ditulungi Sama Mbah Jenengan Itu Saya Bisa Punya Anak Orang Itu Sangat Hormat Padahal Saya Sudah Cicitnya Tetapi Karena Dulu Pernah Ditolong Oleh Mbah Saya Dia Masih Merasa Berhutang Budi Dan Ternyata Ilmu Ilmu Ini Sangat Rasional Sangat Ilmiah Bukan Klenik Bukan Mistik Karena Berkali-kali Saya Sampaikan Kepada Para Pemirsa Ilmu Dalam Budha Jawa Itu Kategori Dalam Apa Ranah Dalam Budha Jawa Itu Kan Kuncinya Dua Satu Itu Tinemoy Nalar Tinemoy Nalar Itu Kan Rasional Yang Kedua Adalah Kasunyatan Kasunyatan Itu Adalah Ilmiah Akademis Jadi Siapapun Yang Bicara Tentang Budaya Jawa Kok Tidak Rasional Tidak Ilmiah Berarti Bukan Budaya Jawa Yang Asli Jadi Tidak Ada Di Dalam Budaya Jawa Itu Kita Datang Ke Orang Tua Terus Tau Tau Disitu Kita Dikasih Oret-Oretan Suruh Bakar Terus Ditaruh Air Suruh Minum Itu Tidak Ada Di Dalam Budaya Jawa Itu Sebuah Dogmatis Tidak Rasional Dan Saya Bersyukur Beberapa Ilmu Dari Mbah Saya Itu Bisa Saya Kuasai Sehingga Beberapa Kali Saya Nolong Orang Lama Tidak Punya Anak Itu Bisa Kita Tolong Akhirnya Dia Bisa Punya Keturunan Jadi Dukun Ini Adalah Maknanya Spesialis Sebuah Profesi Yang Profesional Membanggakan Thomas Dudung Mulai Dukun Bayi Berarti Dia Profesional Tentang Bayi Mulai Dari Bagaimana Tentang Perjalanan Janin Itu Dia Harus Tahu Terus Kehamilan Seseorang Kendalanya Apa Harus Tahu Kalau Dia Memang Dukun Bayi Sampai Setelah Bayi Tadi Melahirkan Perawatannya Bagaimana Seperti Contoh Kenapa Kok Di Dalam Budaya Jawa Ini Setiap Bayi Lahir Peton Itu Harus Diselameti Ini Dia Tahu Ini Dukun Bayi Jadi Dukun Itu Sesuatu Yang Sangat Apa Sebuah Profesi Yang Sangat Profesional Mas Sudung Ini Mana Dukun Dan Dari Mana Bahasa Dukun Tadi Ada Pertanyaan Lagi Mas Sudung Biar Kita Tambah Yang Memberi Pencerahan Pada Para Pemirsa Sedikit Tadi Memang Dukun Sebuah Profesional 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 Yang Spesifik Tidak Main Main Kemudian Dengan Ritme Untuk Sekarang Kata Dukun Masih Melekat Kemudian Banyak Muncul Beberapa Spesialis Spesialis Lagi Yang Dikator Mungkin Bahasanya Paranormal Apakah Bahasa Paranormal Ini Juga Bagian Dukun Terima kasih Mas Jadi Paranormal Itu Bahasa Baru Ini Dari Bahasa Inggris Atau Bahasa Latin Paranormal Itu Ada Beberapa Saat Ini Dalam Perkembangan Zaman Dukun Itu Disebut Paranormal Tetapi Sebenarnya Berbeda Paranormal Ini Kan Untuk Memberikan Gambaran Pada Seseorang Yang Memiliki Kemampuan Itu Di atas Rata-rata Orang Normal Itu Sehingga Disebut Paranormal Sehingga Kadang-kadang Malah Kita Jadi Guyonan Saya Bukan Paranormal Saya Orang Normal Saja Itu Berbeda Sebenarnya Karena Kalau Dukun Kan Jelas Ini Adalah Sebuah Profesi Yang Profesional Sebuah Spesifik Spesialis Kemampuan Tapi Kalau Paranormal Kan Masih Ngambang Seseorang Yang memiliki Kemampuan Di atas Orang Normal Kemampuan Di atas Orang Normal Kemampuan Apa Masih Belum Jelas Tidak Tidak Spesifik Tapi Dukun Jelas Spesifik Oh Dukun Bayi Berarti Spesifik Spesialis Tentang Bayi Dukun Sapi Ini ada Dukun Sapi Di dalam Budaya Jawa Itu Berarti Dia Paham Betul Tentang Sapi Bagaimana Sapi Itu Birahi Bagaimana Dia Nanti Mengawinkan Sapi Dulu Kan Belum Ada Kawin Suntik Terus Nanti Bagaimana Sapi Itu Napa Nek Kalau Nanti Termasuk Kendala Kendalanya Dan Dukun Sapi Berarti Dia Ahli Spesialis Tentang Sapi Tapi Tidak Semua Hewan Kalau Sekarang Kan Ada Dokter Hewan Dokter Hewan Kan Masih Umum Dokter Hewan Kan Ada Dokter Hewan Spesialis Kucing Spesialis Sapi Spesialis Binatang Melata Kan Begitu Nah Dukun Lebih Mengharap Pada Sesuatu Yang Spesialis Ada Gini Kembali Lagi Saya Lebih Menangkapnya Di Dukun Adalah Spesialis Yang Profesional Kemudian Dukun Ini Apakah Pandangan Yang Jenengan Di Jawa Ini Budaya Sekarang Ini Mulai Hilangkah Orang Orang Yang Seprofesi Dukun Kalau Saat Ini Memang Di Dalam Masyarakat Kita Ketika Kita Betul Mencari Sang Dukun Sejati Sudah Mulai Berkurang Apalagi Saat Ini Dengan Kemarin Munculnya Isu Menjadi Kan Menjadi Konteknya Menjadi Seolah Dukun Negatif Sehingga Banyak Orang Yang Ketika Disebut Dukun Seolah Malah Seperti Penghinaan Sudah Mulai Melenceng Dari Makna Yang Sebenarnya Ketika Kita Betul Mau Mencari Siapa Kasang Dukun Sejati Ini Tentunya Masih Ada Walaupun Semakin Langka Dan Ini Sebenarnya Yang Memberikan Julukan Ini Kan Masyarakat Bukan Seseorang Memperlamirkan Diri Oh Saya Dukun Itu Tidak Bisa Karena Yang Menilai Masyarakat Masyarakat Menilai Sesuai Dengan Apa Namanya Perjalanan Hidup Tadi Terus Kemampuan Ujian Masyarakat Ketika Beberapa Masyarakat Itu Minta Tolong Berhasil Otomatis Kan Apa Namanya Akhirnya Masyarakat Memberikan Predikat Oh Ini Dukun Oh Ini Dukun Bayi Oh Ini Dukun Manten Oh Ini Dukun Sapi Oh Ini Dukun Hudan Nah Ini Kebetulan Ini Hujan Ini Dukun Hudan Sehingga Ketika Secara Sendentonologi Modern Belum Menemukan Tata Cara Bagaimana Membuat Hujan Ketika Kemaruh Panjang Atau Bagaimana Supaya Menyisihkan Hujan Supaya Tidak Hujan Kan Gitu Secara Teknologi Kan Sekarang Sudah Bisa Dengan Menembakkan Zat Garam Untuk Membuat Hujan Buatan Atau Menyisihkan Hujan Kan Begitu Nah Masyarakat Kita Budaya Jawa Lelur Kita Sudah Mampu Bagaimana Dia Membuat Hujan Di Kemaruh Panjang Atau Menyisihkan Hujan Kita Jauh Lebih Lebih Hebat Lebih Canggih Nah Ini Yang Mudah Mudah Mulai Dengan Kita Tayangkannya Nanti Video Ini Memberikan Pencerahan Kepada Bangsa Kita Sehingga Nanti Muncul Kembali Sang Dukun Sejati Yang Merupakan Predikat Sebuah Profesi Yang Profesional Yang Diberikan Kepada Masyarakat Dan Betul Teruji Jadi Sehingga Nanti Akan Muncul Kembali Dukun Dukun Sejati Tadi Mas Dudung Ada lagi Yang Mungkin Terakhir Pertanyaan Terakhir Dari Saya Dengan Kata Dukun Yang Mungkin Ini Yang Dimunculkan Masyarakat Berarti Apakah Memang Dukun Ini Melekannya Di Tanah Jawa Atau Di Daerah Lain Pun Juga Bahasa Sama Baik Mas Jadi Tadi Di depan Sudah Kita Sampaikan Bahwasannya Dukun Itu Merupakan Bahasa Jawa Kuno Dan Ini Memang Asli Bahasa Jawa Sehingga Di Dalam Budaya Lain Tidak Ditemukan Jadi Sumatera Tidak Disemukan Dukun Barangkali Kalau Apa Namanya Kalau Di Luar Jawa Ada Predikat Lain Bahasa Lain Yang Mirip Barangkali Apa Adanya Kalau Seperti Apa Kalau Dibahasa Apa Misalnya Saya Tadi Sempat Teringat Tapi Lupa Lagi Jadi Tapi Setiap Culture Saya Yakin Ada 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 Cuma Namanya Bukan Dukun Sehingga Sebagai contoh Mamanya Kalau Kita Gak usah Jauh Jauh Kita Ketengger Nah Di Tengger Itu Juga Ada Predikat Dukun 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 Dikengger Itu Bukan Orang Yang Ahli Obati Tapi Tetap Maknanya Spesialis Biasanya Kalau Dukun Dikengger Itu Yang Memimpin Upacara Yang Memimpin Sebuah Upacara Tradisional Tradisinya Tengger Ini Disebut Dukun Juga Sehingga Kita Sangat Berharap Dengan Ditahinkannya Video Nanti Memberikan Pencerahan Kepada Seluruh Bangsa Ini Nama Dukun Kembali Terangkat Secara Positif Sehingga Ketika Orang Diberi Predikat Dukun Oleh Masyarakat Ini Dia Akan Bangga Dia Bangga Oh Saya Dukun Dukun Mantan Ini Predikat Yang Sangat Membanggakan Sebuah Profesi Yang Sangat Profesional Tetapi Kemarin Kita Sempat Isu Fitnah Tadi Kata Dukun Menjadi Negatif Kadang-kadang Orang Disebut Dukun Malah Dia Tidak Mau Terus Akhirnya Beralih Dia Menyebutnya Adalah Paranormal Atau Menyebut Dirinya Adalah Konsultan Spiritual Padahal Jadi Dukun Cuma Dukun Di Keahliannya Masing-masing Sebagai contoh Saya kemarin Mencoba Memulai Merintis Karena Saat Ini Kita Mencari Dukun Mantan Itu Sulit Mudah-mudahan Nanti Kita Akan Membuat Video Lagi Yang Berjudul Tuah Pengantan Jadi Saat Ini Banyak Para Perias Ini Kena Walate Mantan Tuah Pengantin Nanti Akan Kita Bahas Itu Tentang Tuah Pengantin Karena Para Perias Masih Muda Nah Dia Dia Masih Muda Karena Dia Bisa Merias Akhirnya Menjadi Perias Akhirnya Dia Berani Memo Mantan Nah Akhirnya Dia Kena Tuah Pengantan Apa Itu Tuah Pengantan Sehingga Banyak Sekali Para Perias Pengantan Yang Berani Memo Mantan Ini Kena Walate Pengantan Apa Itu Rumah Tangganya Tidak Bisa Tenteram Bahkan Ada Yang Perias Yang Berani Memo Mantan Sampai Kawin Cerai Kawin Cerai Disini Sebenarnya Ada Sebuah Kekosongan Yaitu Dukun Mantan Sehingga Kemarin Waktu Saya Mantu Anak Saya Yang Pertama Munduh Mantu Anak Saya Laki-laki Saya Mencoba Memunculkan Dukun Mantan Waktu Itu Perias Masih Muda Saya Bilang Mbak Mbak Tugas Adalah Perias Tugas Tugasnya Cuman Merias Jangan Nemo Mantan Jangan Melakukan Pekerjaan Yang Bukannya Perias Terus Saya Memunculkan Dukun Mantan Ada Salah Satu Sesepuh Kita Yang Saya Lihat Itu Ilmunya Sudah Cukuplah Dari Sisi Psikologi Ini Saya Ajari Bagaimana Dari Dukun Mantan Dungan Bagaimana Terus Langkahnya Harus Bagaimana Nah Dukun Mantan Ini Biasanya Harus Orang Tua Kalau Perempuan Ini Harus Perempuan Yang Sudah Luas Luas Itu Artinya Sudah Tidak Mentruasi Jadi Saya Berkali Kalau Tiga Kali Memunculkan Dukun Mantan Awalnya Orang Ini Tidak Sanggup Pak Saya Mencoba Mengungkap Kembali Tentang Ilmu Jawa Kuno Saya Ajarkan Pada Beli Ini Walaupun Usianya Sudah Seusia Saya Kalau Saya Malah Belum Bisa Jadi Dukun Mantan Saya Masih Muda Dukun Mantan Harus Sudah Tua Kalau Perempuan Itu Sudah Luas Sehingga Waktu Itu Saya Tanya Bu Jendengan Apa Masih Mentorasi Oh Sudah Enggak Mentorasi Oh Bisa Tapi Kalau Dia Masih Mentorasi Tidak Bisa Jadi Dukun Mantan Jadi Dukun Dukun Sesuatu Profesi Yang Profesional Dan Persyaratannya Pun Ada Sehingga Tidak Sembarangan Orang Jadi Dukun Sehingga Ketika Orang Mendapatkan Predikat Dukun Sesuatu Yang Membanggakan Dia Yang Bangga Saya Dukun Saya Dukun Mantan Saya Dukun Saya Dukun Bayi Saya Dukun Saya Dukun Sapi Saya Dukun Saya Dukun Pari Dia Akan Bangga Seperti Itu Karena Dukun Memang Profesi Yang Profesional Yang Sangat Spesialis Jangan Di Apa Namanya Didiskreditkan Kata Dukun Tadi Mudah Mudah Nanti Akan Kita Bahas Dukun Mantan Itu Persyaratannya Bagaimana Caranya Bagaimana Supaya Tidak Kena Tuahnya Penganten Menarik Karena Seperti Beberapa Waktu Yang Lalu Ini Ada Femina Alam Yang Barangkali Banyak Orang Tidak Apa Ya Tidak Diperhatikan Kenapa Dokter Yang Menyembuhkan Kanker Matinya Malah Kena Kanker Kemarin Kita Pernah Bahas Jadi Dokter Yang Terbiasa Menangani Penyakit Kanker Matinya Malah Kena Kanker Karena Itu Kena Tuahnya Ini Dan Ini Sangat Ilmiah Sangat Rasional Bukan Sesuatu Yang Mistik Bukan Sesuatu Yang Klenik Sehingga Seringkali Berkali-kali Saya Bilang Bahasanya Ketika Saya Ketemu Anak Muda Dia Seneng Soal Ilmu Ilmu Jawa Tapi Kok Yang Dipelajari Hal Yang Mistik Dia Pergi Ke Kuburan Terus Dia Pergi Ke Apa Namanya Ke Petilasan Ke Gunung Gunung Saya Kadang Prihatin Ya Ya Boleh-boleh Saja Ke Petilasan Ke Gunung Boleh Boleh Saja Tapi Pelajarin Ilmu Pengetahuannya Javanologinya Bukan Kok Tau Kenapa Karena Di dalam Budaya Jawa Ini Munculnya Pemahaman Pemahaman Tentang Mistik Ini Malah Setelah Adanya Ajaran Yoh Kesini Terutama Ajaran Dari Timur Tengah Baru Setelah Itu Budaya Kita Dicamuri Dengan Mistik Banyak Sekali Itu Berbau Mistik Jadi Mohon maaf Ini Huruf Arab Ditulis Di kertas Setelah Itu Suruh Bakar Masukkan Air Putih Diminum Ini kan Mistik Bukan Sesuatu Yang Rasional Dulu Budaya Jawa Tidak Mengenal Hal Semacam Itu Tidak Ada Semacam Yang Kalau Tertulis Di Buku Mudarobat Itu Tidak Ada Nah Setelah Adanya Buku Mudarobat Itu Pengaruh Dari Arab Seperti Itu Baru Akhirnya Munculnya Apa Di dalam Budaya Jawa Ada Muncul Namanya Primbon Baunya Berbau Mistik Tapi Disitu Jelas Kalau Budaya Jawa Tidak Ada Mengenal Maksudnya Pal Nabi Terus Apa Namanya Misalnya Yang berbau Berbau Arab Baru setelah itu muncul Dulunya Tidak ada Semuanya harus rasional Itu Kunci dari Budaya Jawa Apakah hal semacam itu Jelek Tidak Saya tidak mengatakan itu jelek Apakah Apakah orang Yang mempercayai Huruf Arab Ditulis di Kertas Putih Terus Setelah itu Di Ijasai Sama Tokoh Agama Terus Dibakar Ditaruh Di Air putih Diminum Apakah itu jelek Tidak Saya tidak mengatakan Itu jelek Tetapi Itu adalah Rana Mistik Yang di dalam Budaya Jawa Tidak ada Kalau saya Kalau ditanya Apakah itu jelek Tidak Saya tidak mengatakan Itu jelek Karena Itu adalah Culture Dan itu adalah Budaya Dari Timur Tengah Yang dimana Di dalam Budaya Jawa Sebenarnya Tidak ada Sehingga Ketika Sebagai contoh Mamanya Tadi Mamanya Saya Ceritakan Bahwasanya Mbah saya Itu pernah Nolong orang Sudah 10 tahun Lebih Tidak punya Keturunan Ditolong Oleh Mbah saya Ini sangat Ilmiah Sangat Rasional Jadi Bagaimana Mbah saya Ini Itu Di dadah Jadi perut Dari Si perempuan Tadi Pernah Dipijat Untuk apa Mengendorkan Sarap-sarap Di dalam Perut Supaya Perutnya Itu menjadi Subur Ini yang Saya belum Bisa Nah Saya biasanya Kalau menolong Orang Saya belum Sebegitu Seperti Mbah saya Biasanya Saya cuman Saya munculkan Bagaimana Namanya Enzimetiknya Biomolekulnya Di dalam Tubuh Itu tadi Supaya Menjadi Subur Saya biasanya Kalau orang Malaman Tidak punya keturunan Saya suruh datang Berdua Suami istri Tidak boleh Hanya istrinya Saja Tidak mau Saya Biasanya Biasanya Saya Adakan Pembersihan Dulu Jadi Saya kasih Ramuan Ramuan Supaya Perut dari Sang calon Ibu tadi Harus bersih Barangkali ada Sesuatu yang Tidak bersih Terus Si laki-lakinya Juga begitu Dibersihkan Dengan Ramuan Setelah itu Bagaimana Dikasih Biomolekul Atau Enzimetik Supaya Sperma Itu Subur Dari Sang laki-laki Sperma Subur Tetapi Kalau Apa namanya Ofum Atau sel telur Tidak Subur Juga Tidak bisa Terbuai Sehingga Harus Kedua belah Pihak Dan Biasanya Saya Memberikan Ramuan Itu Saya Tidak Dalam Bentuk Oh Tinggal Minum Tidak Saya Cari Ini Silahkan Kerjakan Biasanya Salah Satunya Yang kemarin Saya Nolong Orang Sekitar Kurang 8 10 Tahun Tidak Penyak Keturun Setelah Saya Lihat Dengan Saya Suruh Pakai Ramuan Ini Untuk Membersihkan Ini Untuk Menyuburkan Sperma Ini Untuk Menyuburkan Ofum Sel telur Terus Coba Cari Ramuannya Banyak Karena Setiap Manusia Itu Berbeda Apa Misalnya Fisiknya Berbeda Sehingga Setiap Manusia Biasanya Resepnya Berbeda Yang saya Berikan Salah Satu Contoh Ini Saya Suruh Mencari Jerohannya Kelinci Jerohannya Kelinci Ini Tapi Jerohan Kelinci Ini Tidak Boleh Digoreng Kalau Digoreng Enzimetiknya Atau Biomolekulnya Itu Mati Rusak Harus Dikukus Dibungkus Daun Pisang Untuk Menjaga Supaya Biomolekul Yang dari Jerohan Kelinci Ini Tetap Terjaga Harus Dikonsumsi Sangat Rasional Tidak ada Model mistik Tidak ada Di dalam Budaya Jawa Sehingga Di dalam Video kita Yang berjudul Kunci Doa Terwujud Dan Vibrasi Doa Itu Kita Jelaskan Ilmiah Sekali Ini Sebagai Salah satu Contoh Sehingga Kita Kita Sampaikan Kita ungkap Bahwasannya Di dalam Budaya Jawa Tidak Kita Kenal Mistik Tidak Kenal Semuanya Rasional Semuanya Ilmiah Jadi Tidak ada Apa Namanya Setelah Wistarulah Huruf Jawa Ditulis Gini Setelah itu Mas Judung Ini Nanti Nanti Dibakar Terus Abunya Ditaruh Di air putih Diminum Nanti Bisa-bisa Malah Kena penyakit Itu Mistik Kita tidak Mengenal itu Sebelum kita Tutup Ada Pertanyaan lagi Mas Judung Mungkin cukup Penjelasannya Ke Masyarakat Mungkin Sudah Dijelaskan Secara Detil Artinya Profesi Dukun Itu Profesi Yang Mulia Mulia Membangga Membangga Karena Di saat Dulu Dukun Ini Juga Tidak Tidak Sembarang Orang Orang Berdikat Dukun Memang Ini Jadi Kunci Atau Sebagai Anu Bahasanya Anu Mulia Dukun Itu Sekarang Barangkali Setara Dengan Ini Apa Namanya Kalau Dokter Dokter Spesialis Sekalas Dengan Profesor Karena Dia Memiliki Kemampuan Spesialis Yang Dia Kuasai Tadi Tidak Sekedar Non Sewu Lulusan SD SMP Bukan Kalau Digambarkan Pada Sebuah Sekolah Tapi Kelasnya Sudah S2 Spesialis Atau Bahkan S3 Kita Memberikan Pencerahan Kepada Bangsa Kita Supaya Mereka Paham Betul Nah Para Pemirsa Yang Saya Hormati Sampai Disini Dulu Pembahasan Kita Tentang Siapakah Sang Dukun Itu Nah Kita Tunggu Nanti Para Pemirsa Pertanyaannya Komentarnya Barangkali Ada yang Ditanyakan Silahkan Di kolom Komentar Nanti Kita Bahas Sesun Berikutnya Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan Tentang Ini Tadi Judulnya Adalah Siapakah Sang Dukun Itu Kalau Nanti Di antara Kita Di antara Para Pemerintah Mendapatkan Predikat Dukun Tidak perlu Malu Dukun Adalah Sebuah Profesi Yang Mulia Sebuah Profesi Yang Profesional Tidak 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 Sembar Orang Bisa Mendapatkan Predikat Tetap Kita Harus Waspadai Orang-orang Yang Ngaku Ngaku Dukun Karena Orang Yang Mengaku Itu Biasanya Bukan Yang Sebenarnya Karena Kalau Orang Yang Sebenarnya Itu Akan Mendapatkan Pengakuan Dari Alam Jadi Pengakuan Dari Alam Kalau Yang Sebenarnya Tidak Perlu Kita Ngaku Dukun Dan Saya Sendiri Walaupun Kadang-kala Sudah Sudah Bisa Menolong Orang Pun Saya Tidak Mau Disebut Dukun Itu Saya Berpikir Saya Belum Pantas Untuk Mendapatkan Predikat Dukun Karena Kemampuan Saya Masih Belum Seberapa Terima kasih Para Pendengar Yang Sampai Disini Dulu Bila Mana Ada Kekurangan Kami Dalam Membahas Materi Atau Tema Dukun Ini Ada Kata-kata Kami Yang Kurang Berkenan Ada Tata Kerama Kami Yang Tidak Madai Kami Mohon Maaf Sampai Jumpa Di Session Lainnya Terima Kasih Rahayu 5 Tema Tema Tema